Terima kasih. So, bagaimana? Kira ini adalah mahasiswa yang dari background keluarga yang kurang mampu. Dan dia mengabdikan hidupnya ke jalur dakwah. Sayang sekali dia masuk ke kelompok yang... Sayang sekali dia masuk ke kelompok yang kelompoknya ini, kelompok radikal gitu ya. Juga dia mendapat fitnah, bukannya dibelain, malah dibully, diserang, dan diancam untuk dibunuh gitu. Bukannya mendapat kebenaran dia malah terseret-seret ke lubang yang semakin dalam. Jangan digaguin kita apa sih? Kamu! Terus, karena sering mendapat kekecewaan akhirnya dia menggugat sang kolik. Belum puas dengan menggugat, dia membasu dirinya dengan dosa yang terdalam dengan menjadi pelacur. So, bagaimana? Darul adalah teman kampusnya Kiran yang diperankan oleh Agni. Satu kampus juga sama Samo. Hudan, satu kampus sama Hudan bener yang diperankan oleh Samo. Dia itu teman aktivis agamanya Kiran. Dia suka ikut dakwah bareng sama Kiran, ikut kajian. Orang-orang yang ikut aktivitas-aktivitas keagaman yang cukup ekstrim di kampusnya. Tapi pada satu titik tertentu, Kiran, begitu pun Darul juga ikut mempertanyakan apa yang selama ini dia percayai. Pertanya-tanya apakah ini benar, itu benar, mana yang harus kita ikutin dari berbagai macam mazhab yang ada. Dan Darul ini apa ya, dia orang yang amat-sangat ini sih baik, kayak ria peduli sama temannya seperti Kiran. Bucin. Terus juga taat, dia sangat amat taat kepada agamanya, kepada Tuhannya. Sampai suatu waktu ketaatannya diuji di tempat-tempat tertentu. Dan ini orangnya cukup beda sendiri dibanding yang lain, cukup humanis gitu. Environmentalist juga, wannabe sih, cuman tetap environmentalist. Orang yang menjunjung tinggi, mungkin kesetaraan kali ya gitu. Nilai-nilai yang bukan mengejar setelah kematian ada apa, tapi gimana cara kita menjadi orang yang baik untuk satu sama lain. Kemudian dia kenal Kiran, karena dia mahasiswa juga di situ. Akhirnya banyak nilai-nilai yang dia pegang ter-challenge gitu. Dan kebetulan Kiran orangnya juga penasaran, dikasih tau lah sama dia, gini loh, gitu. Gitu lah kayak kira. Yang ingin disampaikan bahwa aku ngerasa dulu tuh aku tuh gak berani banget gitu ya, menggugat Tuhan gitu. Karena pasti dogma-dogma yang ada di masyarakat tuh, kalau menggugat Tuhan tuh dosa. Kalau kalian nonton trailernya gitu ya, ada dialognya Kiran bilang bahwa, Ya Allah, aku ingin mencintaimu dalam diam. Aku ingin mencintaimu dengan tidak ditakut-takuti neraka atau diiming-imingi surga gitu. Aku memilih mencintaimu dalam diam, Ya Allah. Sebab dalam kesepian tak ada makhluk lain yang memiliki ini. Dan menurut aku, ini sangat relate banget sama kita semua gitu. Dan ya balik lagi, film ini mau menceritakan, mau ditangkap sebagai pandangan terbuka, stereotip tentang wanita dan agama, dan mudah-mudahan kisah Kiran di luar sana bisa menjadi pelajaran buat perempuan-perempuan, buat semuanya, dan semoga bisa jadi perubahan. Ya, it's like a dream gitu. Dulu gue selalu nonton dia, perempuan berkalung sorban, apa segala macam, 2009 waktu itu. Nah, ini tuh kayak agak mengingatkan gue dengan itu, feeling-feelingnya meskipun beda gitu ya. And it's just so cool to see that kind of film muncul lagi sekarang gitu. Dengan Agni, dengan kas-kas yang baru gitu. I don't know, I just feel like this is one of Mas Hanung's best work in my opinion. Ya, film ini menurutku film terjujurnya Mas Hanung, Bramantio. Sangat dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Apa ya, hal-hal yang mungkin yang dirasa tabu itu kita hadirkan di film ini. Kita menjadi perwakilan dari orang-orang yang mungkin jadi korban atau gak berani speak up tentang apa yang terjadi pada dirinya. Kita pengen film ini jadi awareness buat kita sama-sama, buat akademisi-akademisi pemerintahan pendidikan semuanya supaya hal-hal seperti ini tuh gak terjadi lagi gitu. Jadi, dengan adanya film Tuhan izinkan aku berdosa ini, kita pengennya sama-sama ngajak teman-teman, yuk kita buka mata, sadar, dan berani speak up gitu. Jadi, aduh masih banyak banget kira-kira di luar sana gitu. Dan kalau penasaran gitu ya, coba kita tengok kira yang ini, tanggal 22 Mei 2024. Aku memilih mencintaimu dalam diam, ya Allah. Sebab dalam kesepian tak ada makhluk lain yang memiliki ini. Seringnya saya bantu mahasiswi-mahasiswi cemerlang, tapi ujung-ujungnya kok gitu? Kecebak berkawilan usia muda. Kalau ibu lebih percaya mereka terus kira-kira sama siapa, Bu? Kamu itu buruk meraka. Aku tidak mau takut padamu, ya Allah. Hantu punya anak. Aku mau mencintaimu dengan bahagia. Dan anak akan jadi siapa-siapa nyentuh. Dengan bebas. So, bagaimana? Terima kasih.